Guna mengantisipasi gangguan kejiwaan para calon legislatif atau caleg yang gagal pada pemilu 2024, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Rumah Sakit Jiwa Kalawa AT yang berlokasi di desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, telah mempersiapkan layanan rawat jalan maupun rawat inap. Penyiapan layanan kesehatan jiwa tersebut berdasarkan pengalaman pihak Rumah Sakit setempat. Pada momen pemilu ada saja kasus caleg maupun tim sukses pemilu yang dirawat dengan keluhan stres hingga gangguan jiwa ringan hingga berat. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan Putu Tengkur Rahmawan pada Senin 22 Januari 2024 menyebutkan siap menampung dan menangani caleg gagal yang mengalami depresi dengan fasilitas 64 tempat tidur. Tentunya dimulai dari layanan rawat jalan dulu, kalau memang bisa rawat jalan akan difasilitasi dengan hanya berobat jalan. Kalau memang indikasi dari dokternya untuk memerlukan rawat inap, kami juga siap ada ruangan kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3, kemudian VIP juga ada. Rumah Sakit Jiwa Kalawa AT adalah satu-satunya rujukan bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa di Kalimantan Tengah dan memiliki fasilitas standar pelayanan, mulai dari dokter spesialis jiwa, dokter psikologi, perawat bersertifikat hingga apotek klinis khusus pasien gangguan jiwa. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.